Sambal cumi peti, rasanya mantap, pedas, gurih. Ada petinya, ada cumi segernya. Wah, ini membuat gagal diet ya teman semuanya. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Semua pada sehat-sehat ya, dan semangat selalu. Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat sambal cumi peti. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya, jangan di skip hingga selesainya nanti. Di sini sudah ada dua bahan untuk membuat sambal cumi peti. Ada cumi-cumi segar ya, yang sudah dibersihkan dari kotorannya. Dan kulit arinya dibuang, sudah dicuci bersih. Kemudian ada peti, juga sudah dicuci bersih. Dan kedua bahan ini siap untuk dimasak. Cumi-cuminya saya potong-potong dulu ya teman semua. Karena ini cumi-cuminya agak besar-besar. Saya potong bentuk segitiga ya. Tapi sesuai selera masing-masing saja ya. Tidak harus sama seperti saya memotong ini. Saya potong seperti ini semuanya. Selanjutnya saya akan haluskan bahan untuk membuat sambal cumi peti. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah yang besar, dan cabai rawit. Saya tidak tambahkan air ya. Karena saya akan blender kasar-kasar saja. Oke, langsung saya tutup. Cumi-cuminya saya tumis dulu sebentar ya teman semuanya. Tidak lama-lama, supaya tidak alat. Kalau teman semua mau menggunakan cumi asin, boleh-boleh saja ya. Sambil diaduk-aduk, supaya merata ini. Hmm, aromanya sedap banget teman semua. Aroma cuminya sedap banget. Sudah cukup. Tidak terlalu lama ya. Kalau kelamaan dia malah alat nantinya. Sekarang saya mulai membuat sambal cumi peti ya. Minyaknya sudah panas. Saya tumis dulu. Ini bumbu yang sudah di blender kasar ya. Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum. Saya tambahkan terasi. Terasi ini sudah matang ya teman semuanya. Kemudian garam. Dan kaldu jamur. Ditumis-tumis, diaduk-aduk sampai sambalnya ini matang ya teman semua. Petennya saya masukkan sekalian. Oke, diaduk-aduk lagi. Kalau teman semua tidak suka peti, petennya di-skip saja tidak masalah ya. Namun bagi yang suka dengan adanya peti ini, wow, sambalnya akan terasa lebih mantap. Diaduk-aduk sampai matang ya. Sambal cumi peti ini dimakan dengan nasi putih hangat saja. Sudah menghabis-nghabisin nasi ya. Tidak pakai lauk yang lain. Karena memang ini sudah ada peti dan cuminya. Terakhir saya akan masukkan cuminya ya. Sebentar saja, karena memang cuminya juga sudah matang. Diaduk-aduk sampai merata. Jangan lupa sambil dicicip rasa ya teman semua. Sesuai selera masing-masing saja. Untuk rasa asinnya. Kalau kurang manis bisa dikasih gula. Ini saya sudah cicip, rasanya sudah pas. Sambal cumi peti sudah matang. Saya matikan dulu ya apinya. Sambal cumi peti, rasanya mantap, pedas, gurih. Ada petinya, ada cumi segernya. Wah, ini membuat gagal diet ya teman semuanya. Semoga bermanfaat buat teman semuanya. Silakan dan selamat mencoba membuatnya sendiri di rumah. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Daaah!